permainan adalah would you rather ya enggak jadi nanti ada permainan adalah simpel banget nanti teman-teman di sini silahkan pilih dari dua pilihan gitu karena hidup itu kita bicara soal pilihan betul ya kita harus memilih mau A atau B itu nggak bisa dua-duanya itu namanya rakus gitu ya Nah jadi teman-teman diminta untuk memilih dari dua pernyataan nah ini sudah ada di layar masing-masing gitu ya nanti pernyataannya ini silahkan pilihnya seperti apa pilihnya nanti ini tidak akan dibuka mic-nya tapi nanti ada di Zoom ada fitur namanya reaction gitu ya di bagian reaction itu akan ada tanda apa aja coba kita sama ratakan dulu semuanya gitu ya ada tanda tep tangan jempol nangis ya kan kaget hati sama petasan gitu ya petasan bukan petasan lah anggap aja Nah nanti kalau misalkan teman-teman pilih pernyataan yang pertama silahkan kasih reaction love gitu ya yang hati kalau misalkan teman-teman pilih pernyataan yang kedua silahkan tanda jempol saja gitu ya permainan cukup mudah jadi silahkan pilih aja mana pernyataan yang teman-teman pilih gitu yang merupakan yang paling teman-teman sukalah ibaratnya gitu ini pokoknya pilihannya terkait hal yang lebih umum sih harusnya gitu coba boleh ada di tes dulu mungkin ada yang di tes dulu mungkin reactionnya apa gitu mungkin suasana hati dulu kita tes suasana hati dulu reactionnya boleh dikasih reaction ya mungkin ada yang lagi habis nikah mungkin ya kan habis putus juga ada gitu ada juga kan nah udah keluar semua update ya ada reactionnya mungkin ada yang belum coba silahkan dicoba dulu mungkin dia nanti aman ini terima kasih banyak sarangnya ini kayak baik yang kasih hati oke ya aku cinta kalian juga aku yakin kita satu sama yang saling mencintai ya karena kita satu saudara oke kalau gitu aku udah banyak ngomongnya kita langsung lanjut aja nih pernyataan yang pertama silahkan di next boleh Nah ini dia pertanyaan pilihan pertama kelupaan bawa dompet atau kelupaan bawa HP Oh ini udah ini udah deh tadi aku ketukar ya pilihan pertama berarti jempol pilihan kedua hati pilih yang mana kelupaan bawa dompet atau kelupaan bawa handphone coba pilih oke banyak yang jempol ya betul-betul karena mungkin duit itu adalah segalanya betul-betul ketika teman-teman ktp adalah segalanya ada yang pilih hatinya nih Oh ada saya nemu nih yang hati ada lagi ya coba kulit dulu ya oke kita pilih yang pilih jempol dulu kali ya seru ya kita pilih jempol tadi ada Mbak mungkin yang ini kayak Oh aku langsung pilih aja berarti ya mau apa ya aku langsung pilih tadi yang pilih jempol penglihatan aku ada Mbak Yunita Susanto ladies and gentlemen please welcome Mbak Yunita silahkan di open mic ya Mbak Yunita aku mau tanya-tanya sedikit saja ya kan Kenapa coba sebutin alasannya Kenapa Mbak lebih milih lupa bawa dompet dibandingkan bawa pacar enggak deh bawa HP coba sebutin alasannya kenapa ya sore Mas sore kenalkan nama saya Yunita leader operasional dari RH klinik jemika Oke kalau saya pribadi lebih lebih nggak apa-apa kalau kelupaan bawa dompet karena kalau sebagai leader sih untuk HP sendiri merupakan ini ya menda yang sangat penting jadi informasi dari leader saya itu juga lewat HP masuknya kemudian juga kalau saya mau menyampaikan informasi ke teman-teman di klinik juga pastinya lewat handphone sih Mas Oh tadi berarti Mbak Yunita pilih-pilih ini ya HP ya Oh saya pilih yang lebih baik kelupaan bawa dompet berarti bawa dompet ya Oh berarti HP penting ya betul ya aku jadi pempertanyakan sendiri ya kan thank you berarti bener yang lebih lebih milik lebih milik kelupaan bawa dompet ya dibandingkan kelupaan bawa HP ya oke karena terima kasih Mbak Yunita ya kita kasih reaksi ini tanpa cukup tangan ya guys ya kan ini ibaratnya kita lagi offline ibaratnya tapi dilakuin secara online aja jadi terima kasih Mbak Yunita Oke kita langsung ke pernyataan kedua kita langsung pernyataan kedua nah ini yang pertama dapet free produk ini mah dapet free dua-duanya jika orang boleh milih dua-duanya dua-duanya kali ya jadi dapet free product atau dapet free treatment coba pilih mana yang mau dipilih jempol untuk free produk free treatmentnya yang hati ada hati ada jempol Oke ini seru nih kalau nanya cowok ya nggak aku akan nanya cowok ini cowok agak ada reaksi nya ya boleh dikasih reaksi nya teman-teman mana reaksi cepat hilang ya tim boleh ada yang bantuin nggak jadi aku nge-scroll ke bawah udah hilang lagi reaksi nya boleh dikasih sekali lagi reaksi nya lebih pilih free produk atau lebih pilih-pilih free treatment kah jempol hati Oke ini kayak seimbang ya banyak Oke kalau kita akan aku akan pilih satu orang untuk menyatakan alasannya kenapa dia pilih itu ya coba boleh 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 diatur nih kameranya boleh ada yang nyala ini langsung pada matiin ya guys jangan tinggalin aku sendiri di sini ya boleh aku mau nanya emas-mas Mufit silahkan Mas Mufit Ayo Lady Senjaan sama please welcome Mas Mufit Ayo boleh diopengkan nggak kasih reaction kan tadi boleh-boleh di-unmute Halo ya silahkan Mas Mufit ya perkenalkan saya Mufit dari EASMS ya saya lebih milih untuk dapat free treatment free treatment kenapa Mas kenapa coba kalau free produk kan kita udah dapet diskon tapi free treatment kan jarang banget jadi lebih ke free treatment gitu ya bagus pilihan ya bagus bagus terima kasih Mas Mufit itu kayaknya bisa mewakili semua rakyat yang ada di zoom ini betul ya jadi memang benar jawabannya nggak ada benar salah sih nggak apa-apa teman-teman jadi nggak apa-apa terima kasih Mas Mufit kita kasih reaction tepuk tangan juga ya nah ini pertanyaan pernyataan yang terakhir teman-teman boleh pernyataan terakhir nah ini dia customer datang satu hari hari sebelumnya enggak dingin satu jam lebih awal atau customer terlambat ya kan satu jam lebih pilih mana customer datang satu jam lebih awal atau terlambat jempol ya pada pilih jempol ada yang hatinya nih Ayo ada hati nggak ya aku yakin kalian semua aku punya hati tapi maksudnya ada yang pilih hati nggak gitu Oh jempol semua Oh wow Oke customer datang satu jam lebih awal berarti menandakan bahwa memang RH itu orang-orangnya ini ya in time bukan on time hebat bagus disitu ya Oke aku akan pilih siapa ya mau bicara ya nih kayak Mbak Maria sama Mbak Dinar kayak lagi ngomongin aku ya ya ganteng-ganteng gitu kan boleh boleh dibuka mic-nya Mbak Maria dan Mbak Dinar ini bisa ini bagus ya satu Zoom dua orang yang daya bagus ya boleh ya dikasih alasannya kenapa pilih di mana ke setengah sekolah itu kalau satu jam awal itu lebih enak buat main-main customer nya sih nanti takutnya kalau dia datangnya udah telat dokternya kembali pulang jadi lebih-lebih mempertimbangkan kerepotannya setelah itu gitu ya Mbak Maria bener ya Jadi memang apa namanya tim-tim RH ini memang lebih mempersiapkan harus kualitas bagus lah ya dalam pelayanannya betul ya bagus Terima kasih Mbak Maria kita kasih reaction juga ya Nah berikutnya ini sudah nih berarti permainan terima kasih banyak teman-teman udah ikut icebreaking Mari kita sudahi saja acaranya ya enggak ada yang canda jadi setelah ini teman-teman ini sebenarnya sifat ini santai banget gitu ya jadi teman-teman nanti during the process during nanti kita talk show nanti kita akan buka untuk link sudah ada di chat betul ya tim sudah ada di chat nanti tinggal silahkan klik aja linknya di situ nanti teman-teman silahkan utarakan pertanyaan apa saja boleh jadi terkait dengan nanti yang mau dibahas gitu ya Nah ini aku mau nyampein dulu apa sih yang mau kita bahas hari ini gitu ya karena kalau aku akan nyambungin dengan situasi yang sekarang sedang terjadi gitu PPKM yang apa namanya sampai berjilid-jilid gitu ya ada jilid sekarang udah jilid 4 bahkan udah jilid 5 gitu ya karena maksudnya eh udah tiga kali berarti diperpanjang ya udah tiga kali diperpanjang dan kita pun juga nggak ada yang tahu PPKM ini akan diperpanjang sampai kapan dan pastinya semua nggak ada yang apa namanya aku bisa make share bahwa dari kalian ada beberapa yang mungkin merasa mulai capek kerja ada capek berasal di rumah ada capek juga yang untuk di front office juga gitu ya maksudnya capek untuk terus memperkuat diri supaya bisa bertahan gitu nah tapi jangan surut dulu gitu ya semangatnya kenapa karena ini sesi salah satu sesi dimana teman-teman nanti bisa mempunyai satu insight yang bisa lebih di mencerahkan jiwa raga gitu ya karena kita akan membahas terkait dengan seputar hal terkait dengan promosi gitu ya di sini sudah hadir narasumber yang sangat mumpuni teman-teman gitu ya yang sangat jago handle ahli expert gitu ya di di apa namanya di areanya dia Mari kita sambut dulu yang pertama untuk wow wow gede sekali muka saya ya di sini oke yang pertama adalah kita sambut Mari Mbak Astri silahkan Mbak Astri silahkan masuk ke podium ada ini ada ini ya bagus ya aku kalau di ini masuk ke podium silahkan memperkenalkan diri dulu mungkin kalau Mbak Astri sudah baik dikenal ya tapi tidak apa-apa silahkan Halo teman-teman semua Anyong apa kabar bagi yang mempertanyakan kenapa muka saya lebar karena kebanyakan WFH ya jadi muka saya lemah lebar ketawa semua yang penting sehat ya yang penting sehat kan Mbak Astri ya oh anyway beberapa orang bilang katanya suara saya rada-rada seng kalau nggak tahu kok kedengarannya gimana sih kalau kalau di web atau di Zoom gini katanya memang rada sengau ya suara saya Iya memang aku juga dengernya rada sengau sih tapi nyaman gitu ya nyaman 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 di aku agak-agak seksi gitu kan tapi ya seksi bisa lah nah mari ini pembicara pertama yang kita sudah hadirkan ya nah ini pembicara kedua teman-teman kita pembicara kedua kita panggilkan Mbak Petra Tauran silahkan masuk ke podium juga ya Wow bagus sekali kita rezeki ini ya bagus kita kayak berasal lagi di panggung beneran ya Oke Mbak Petra silahkan memperkenalkan diri aku kasih waktu dulu sebentar Iya baik selamat siang Erhaners ya oke baik teman-teman Erhaners nama saya ya sudah dikasih tahu tadi Frida Petra Tauran panggilnya Mbak Petra mungkin dari beberapa kita juga sering bertemu dari dulu waktu sesi learning sampai saat ini beberapa sudah berproses promosi juga bersama saya gitu jadi sudah cukup mengenal walaupun ada juga via WhatsApp selama ini banyak yang bertanya jadi kita boleh bertemu secara virtual saat ini ya itu saja hanya secara virtual aja PT nggak cuma dari chat doang tapi udah bisa lihat muka gitu jadi siap-siap untuk dihafal ya betul ya harusnya riatur ini kan sebenarnya kita datang-datang ya ke klinik-klinik ya tapi sayangnya PPKM jadi terpaksalah kita kita melakukan virtual gitu nah jadi memang kondisi itu tidak membatasi apapun teman-teman remember that gitu ya jadi apa namanya salah satu salah satu objektifnya juga di hari ini ya memang sebenarnya kita melakukan secara on apa offline tapi ya terpaksa kita melakukan online supaya tetap bisa kita saling kenal saling tanya gitu dan saling apa maksudnya saling cari tahu lah ibaratnya gitu nah sebelum aku masuk nih sebelum aku masuk tadi aku juga udah kasih tahu kalau misalnya kita akan bahas terputar dengan promosi kenapa kita bahas promosi karena sebenarnya ini salah satu tim kemarin sudah melakukan survei juga gitu ya ke Air Hunters juga ternyata topik yang paling banyak muncul pingin tahu nih seputar dengan seputar hal-hal yang terkait promosi gitu ya nah biasanya promosi itu kan apa namanya erat kaitannya dengan talent gitu ya dengan talent nah disini mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian yang mungkin belum terlalu paham atau mungkin mispersepsi juga kita terkait dengan definisi dari talent gitu ya Apakah memang talent itu semua orang atau sebenarnya memang orang-orang tertentu saja yang dipilih atau mencalonkan gitu ya sebenarnya bukan aku yang harus ngomong gitu ya aku langsung tanyakan saja pertanyaan itu ke Mbak Petra untuk pertanyaan di awal silahkan Mbak Petra Oke baik jadi langsung nih ya langsung aja serius atau masih santai ini serius santai aja santai aja karena muka-muka teman-teman sini udah mulai chill udah mulai chill Oke baik ya terima kasih Frida untuk pertanyaannya jadi rekan-rekan semua mungkin saya akan mengawali dengan cerita tadi pertanyaan apakah semua orang itu dipromosi apakah semua orang itu talent itu adalah pertanyaan yang sangat umum gitu buat teman-teman RH ya khususnya di klinik-klinik gitu ya nah sekedar sharing cerita bahwa sebenarnya praktis yang kita lakukan saat ini tidak semua orang itu harusnya kita jadi kategori talent gitu teman-teman jadi kalau kita punya kategori karyawan dengan total karyawan kita sekitar 2.000an bahkan 2.000 sampai 2.600 orang nah dari 2.600 orang itu kita cari yang namanya talent gitu jadi talent adalah populasi lebih kecil dibanding total employee kita gitu nah jadi kalau kita bilang jeruk kalau kita mau beli di pasar gitu ya dari banyaknya jeruk pasti kita pilihkan mana yang bagus untuk kita beli dan kita bawa pulang begitulah perumpamaannya sebuah company gitu ya ketika kita punya teman-teman semua sebagai karyawan area noble atau kursusnya RH kita akan pick siapa talent dari RH sendiri yang untuk kita kembangkan bahkan kita promosi menjadi leader RH sendiri mungkin itu di awalnya ya semoga menjawab pasti menjawab gitu ya nah berarti terkaitan dengan tadi udah dapet berarti talent tuh ya memang apa namanya ibaratnya jeruk tadi ya PT kalau misalkan kita pilih ya banyak jeruk jeruk yang mungkin yang bagus yang mungkin yang siap untuk dijual atau mungkin bukan dijual ya maksudnya siap dimakan beli diolah diolah ya diolah betul diolah jus gitu ya jus jeruk gitu ya betul-betul siap diolah gitu ya itu dia akan terpilih gitu jadi nah ini pertanyaan beri kita juga Petra masih berkaitan dengan talent apakah memang berarti orang-orang yang dikatakan memang talent itu memang orang-orang yang kita bicara soal ini sih bicara soal kuantiti gitu ya itu apakah terbataskah atau sebenarnya semua tuh dari mereka nih ya apa dari RH itu punya kesempatan untuk jadi seorang talent gitu sebenarnya oke baik pertanyaan apakah terbatas tentu tidak ya Frida dan teman-teman semua artinya talent itu bisa siapa saja tapi memang kita punya kriterianya ini yang jadi penting gitu ketika siapa itu talent kriterianya apa itu yang sangat penting gitu mungkin saya langsung share sekarang atau ada pertanyaan berikutnya nih boleh share sekarang juga oke ya jadi kalau talent dia gumus loh namping ceritanya juga ya jadi kalau talent teman-teman kita lihatnya dari dua hal gitu ya jadi teman-teman mungkin bisa juga sambil refleksi gitu ya kepada diri kita sendiri yang pertama itu dari sisi potensi gitu ya setiap orang dilahirkan udah ada yang namanya potensi jadi potensi itu dianggapnya kayak gelas ya kalau kita mau isi air gelasnya itu seberapa jadi setiap orang sudah punya gelasnya biasanya dikenal dengan istilah IQ ku berapa sih gitu ya banyak juga yang mengenal dengan istilah IQ kemudian ada learning speed seperti itu nah jadi dari segi potensi setiap orang itu akan kita lakukan assessment nah ketika kita sudah punya potensi hal yang paling penting juga untuk menentukan seorang talent adalah performance-nya jadi kalau tadi dia gelasnya besar tapi dia tidak memunculkan dalam perilaku pekerjaan jadinya ya membahas diri juga gitu ya sehingga yang paling penting kategori kedua dari talent adalah ketika dia mengeluarkannya dalam bentuk perilaku performance kerjanya sehari-hari seperti itu Frida betul ini jadi jawaban juga sih karena apa namanya kenapa bisa muncul topik ini Petra ya pasti dari RNS pun juga merasa bahwa ya gue punya kesempatan gue pingin untuk menjadi seorang talent juga nah tadi sebenarnya udah diucapin juga kalau misalkan kriteria seorang talent ya dilihat dari dua hal itu gitu dari potensi dari kompetensi juga gitu ya nah kita hold dulu di bagian situ di talent berarti udah clear enough gitu ya nah ini aku mau coba tanya lagi tanya ke narasumber kedua ini gitu ya karena ini merupakan jeruk yang bagus ya jeruknya jeruk yang ibaratnya tuh padut ya kan dan bagus gitu ibaratnya nah dan apa namanya sudah punya sudah pernah memiliki pengalaman juga di develop gitu ya di area Nobel ini gitu silahkan untuk Mbak Asri ini pertanyaan adalah seperti ini kira-kira dulu gitu ya dulu pada saat dimasukkan dalam kategori talent gitu ya dan mendapatkan development program juga gitu ya boleh gak ceritain prosesnya seperti apa dari awal sampai ke akhir gitu cerita ini singkat aja gak usah detail dulu gitu ya prosesnya dulu aja sih belum ada akhir dong harusnya ya belum ya sampai saat ini sampai saat ini karena kan itu masih berulang terus ya proses ini ya kalau dulu itu sistemnya tuh bukan oh kamu dinilai bagus terus terus kemudian saya misalnya leader saya ngomong gitu ya kamu dinilai bagus terus kemudian saya ajuin atau saya promosiin ya gak ada proses kayak gitu dulu oke tiba-tiba saya dikasih kayak hasil tes hasil tes psikotest gitu terus kemudian dia bilang kamu punya potensi terus kemudian kamu saya akan kasih saya akan kasih tugas lebih untuk bisa di promote jadi BCM klinik gitu terus kemudian saya di challenge untuk pindah ke klinik lain terus diminta untuk menjadi leader setinggi di sana dulu prosesnya gitu kalau sekarang berbeda pastinya kan ya karena saya bukan tipikal orang yang percaya diri gitu jadi kalau saya diminta pasti jawabannya gak mau karena ada unsur ketidakpercayaan diri ya iya saya bukan tipikal orang yang percaya diri mungkin kalau misalnya teman-teman atau mantan anak-anak saya bilang bahwa Bu Aci itu bilang orang yang tidak percaya diri mungkin gak percaya kali ya karena saya rada-rada galak kalau di klinik ya yang ngangguk-ngangguk saya bisa lihat oke nah ya jadi pada dasarnya saya bukan orang yang percaya diri jadi kalau saya diminta apakah saya mau dipromosi atau enggak pasti jawabannya enggak gitu dan karena leader saya itu sangat mengenal baik diri saya gitu jadi jatuhnya adalah titah yang tidak bisa ditolak gitu dan langsung diberikan challenge atau project karena saya tipikal orang yang learning by doing gitu dan akan tertantang dengan challenge yang diberikan gitu jadi pengaruh besar sih dari leadernya seberapa jauh leadernya itu mengenal anak didiknya sehingga dia bisa tahu atau bisa grab anak ini harusnya di di apa ya di treat dengan cara apa supaya bisa di challenge lebih atau di stretch lebih lebar oke terima kasih Mbak Haci berarti kalau misalkan Mbak Haci sendiri berarti kalau dulu memang dapet titah gitu ya akhirnya masuk ke development program juga nah tapi ini sebelum pindah ke Petra lagi gitu ya Pet pasti kamu udah siap ditanya kan Petra nah tapi tunggu dulu aku tadi bicara soal challenge juga sih Mbak Asri kalau misalkan kita bicara challenge dulu itu berapa lama sih dulu apa namanya selama proses developmentnya gitu ya terus habis itu challenge apa aja sih yang menurut Mbak Asri itu memang ya itu suatu challenge yang emang besar tapi gue bisa kok apa namanya lalunya itu gitu saya itu termasuk tipikal orang yang bandel sebenarnya orang yang senang berdebat gitu ya dengan leader saya jadi sebenernya dulu tuh proses developmentnya dari awal hingga akhir hingga presentasi akhir itu diberikan waktu satu tahun oke tapi balik lagi karena saya bukan tipikal orang yang percaya diri bahwa saya sanggup melakukannya gitu ya saya lebih memilih untuk belajar atau mengulang proses itu satu tahun dibandingkan saya harus presentasi akhir gitu jadi kalau saya diminta presentasi akhir saya selalu lari dan berdalih dengan saya belajar ini dulu saya belajar ini dulu padahal menurut leader saya sudah bisa cuma saya nggak mau presentasi akhir aja gitu jadi jangan diikutin ya ini cuma cerita dari orang yang tidak percaya diri kalau lu bilangin jangan diikutin ya jangan nah sekarang saya mau cerita dari temen-temen saya yang memang yang memang sesuai dengan tepat waktu karena gini akan berbeda-beda sih tipikal orangnya ada tipikal orang yang memang kalau dikasih tugas dia akan sesegera mungkin menyelesaikannya supaya nggak jadi beban ada tipikal orang yang kayak gitu ya ada jiwa kompetitifnya ya betul betul ya terkadang bukan jiwa kompetitif juga yang penting udah stresnya hilang karena proses pembelajaran lumayan stres nah tapi ada juga yang tipikal orang yang tidak mau termasuk saya misalnya tidak mau jadi benalu misalnya gitu jadi saya memastikan bahwa diri saya cukup baik untuk bisa menerima promosi ini sehingga tidak apa ya tidak tidak membebani leader saya pada saat akhirnya promosi itu ditetapkan gitu sih jadi tergantung dari temen-temen sebenarnya tipikalnya beda-beda oke itu juga jadi poin juga sih maksudnya memang memang berarti ketika orang masuk ke dalam sebuah tahap promosi gitu ya berarti akan ada dua tipe itu ya kalau menurut Mbak Cia sendiri ada tipe yang orang memang dia siap juga dia cukup percaya diri gitu ya makanya juga tugas-tugasnya cepat dilakukan juga tapi ada tipe kedua juga gitu ya yang memang dia juga memastikan dulu apakah saya layak atau tidak dan tentunya itu tidak buruk juga karena tetap ada pertanggung jawaban juga disitu karena kan ibaratnya berarti Mbak Cia bisa diartikan yang memang serius juga untuk mengikuti development program itu gitu ya hingga tuntas gitu nah ini berarti masuk lagi ke pertanyaan aku pindah dulu lagi ke Mbak Petra gitu ya Mbak Petra berarti kalau tadi Mbak Asri tadi sempat bilang kalau Mbak Asri tuh dapet titah gitu ya apakah semua jenis promosi itu gitu ya apakah jenis semua promosi itu tuh memang semuanya berdasarkan titah atau sebenarnya tuh kita pun juga bisa mencalonkan atau memang ada proses seperti apa sih gitu Pat ada berapa jenis proses gitu sebenarnya pada umumnya iya oke baik jadi kalau ngomongin tentang proses sih pasti dari awal itu biasanya lidernya yang akan mengirimkan siapa kandidat ini kita ngomong misalnya khususnya ke klinik-klinik ya artinya mungkin implementasi nanti di area noble itu tuh akan sedikit penyesuaian gitu yang di holding tapi kalau aku mungkin ngambil spesial untuk area klinik gitu ya pastinya tadi ketika teman-teman nunjukin performance yang baik dan juga punya potensi yang baik itu tuh pasti lidernya lihat gitu gak akan lidernya abaikan begitu saja teman-teman yang memang menjadi kategori talent kemudian akan ada proses mendaftar dari leader terkait gitu ya ke tim kami dari tim assessment untuk melihat secara tadi potensi dan juga performance ketika memang akhir nanti direkomendasikan kita akan proses lebih lanjut ke yang namanya biasanya kita kenal dengan IDP gitu ya sehingga proses IDP nya akan dijalankan itu akan disesuaikan lagi tadi waktunya kalau dulu buahi satu tahun mungkin nanti dilihat dari ke teman-teman gitu ya sesuai dengan program dan juga gap kompetensi yang kami temukan gitu rata-rata bisa 3-6 bulan seperti itu teman-teman kemudian setelah sudah selesai tetap di step akhirnya yang tadi juga Bu Aci cerita dia lari-lari itu adalah final presentasi ya teman-teman tapi sekali lagi aku mau set itu bukan hal yang harus kita lari-lari saat ini itu mau gak mau adalah step akhir yang tetap akan aku jalankan bersama dengan teman-teman yang akan promosi nantinya seperti itu sih cukup jelas berarti alurnya ya Pepe berarti memang apa namanya leader pun juga gak akan tutup mata bahwa dia pun akan melihat mana orang-orang yang memang direkomendasikan juga gitu ya Petra ya dan berarti ya kenapa-kenapa Pepe ada lagi tambahannya? sebenarnya secara leader iya melakukan pengamatan terhadap teman-temannya tapi kami pun punya data gitu jadi teman-teman semua kami punya data kami bisa melihat siapa talentnya juga gitu sehingga ketika leader pun tidak apa ya tidak mengamati gitu ya teman-teman gak perlu takut karena kami pun mengamati teman-teman gitu seperti itu oke nah mungkin ini juga jadi apa namanya poin-poin unik juga sih memang saya ketika apa namanya Mbak Astri tadi cerita juga ya maksudnya ketika final presentation gitu ya ya ibaratnya lari gitu ya tapi itu juga pasti ada pertimbangan masing-masing gitu ya nah aku cuma bisa bilang juga kalau disini berarti sudah dibenarkan gitu ya pernyataan bahwa representasi itu tidak perlu kita lari dari situ gitu ya dan itu bukan hal yang menakutkan juga teman-teman karena ibaratnya di final presentasi ya teman-teman ibaratnya kan tadi Petra juga ngomong ya bahwa semua pembelajaran itu disesuaikan dengan gap kompetensi yang ada gitu ya kalau bicara kompetensi berarti bicara dengan capability atau sejauh mana teman-teman memunculkanlah performance teman-teman gitu ya jadi semua pembelajaran pasti sudah mensupport dan pasti sesuai juga dengan persiapan teman-teman jadi ketika nanti teman-teman lari ke final presentation harusnya tidak usah takut gitu ya nah ini pertanyaan berikutnya sebenarnya untuk Mbak Aci gitu ya kalau tadi kita udah bicara challenge gitu ya kira-kira kalau misalkan menurut Mbak Aci sendiri gitu ya sesuai dengan pengalaman Mbak Aci gitu pada saat proses development gitu ya apakah selama proses development itu tuh membantu Mbak Aci atau sebenarnya ya enggak apakah membantu atau tidak gitu ibaratnya gitu sih selama proses development gitu biar teman-teman bisa punya gambaran apakah materinya itu susah apa enggak sih gitu apakah materinya kayak ibaratnya gua harus cari juga dari dua atau enggak sih gitu ya karena kebetulan kan kalau di area Nobel memang kita sekarang mungkin ada perbedaan ya dari dulu sampai sekarang sekarang sudah berlengkap vocabulary terkait dengan materinya jadi lebih mumpuni lagi gitu kalau dari Mbak Aci sendiri mau pengalaman Mbak Aci gimana? oke selama proses belajar basically gini kalau boleh jujur tidak ada proses belajar yang mudah tapi balik lagi tergantung dari background pendidikan masing-masing let's say misalnya saya saya adalah lulusan sarjana keperawatan terus kemudian di challenge atau dipromosi untuk jadi manager terus kemudian jadi area manager yang which is kita ngomonginnya bisnis kita ngomonginnya manajemen gitu ya itu tuh enggak ada sangkut-sangkutnya sama latar belakang pendidikan gitu jadi saya harus belajar benar-benar dari awal selain dengan proses pembelajaran yang memang baru terus kemudian ada lagi yang susah itu adalah how to manage people sebenarnya sekarang gini teman-teman yang ada di sini rata-rata SPV atau misalnya rata-rata BL atau BCM gitu ya nah pada saat kalian nanti mencoba atau misalnya dalam proses IDP untuk next levelnya berarti people yang di manage akan berbeda betul kan ya misalnya SPV nih SPV medis yang biasa yang biasa di handle ya tim medis gitu rata-rata kebanyakan tim medisnya pada saat jadi BL yang harus di handle kan bukan hanya timnya tapi satu klinik beserta dokternya gitu atau misalnya si BL atau BCM pada saat kalian trying to next stepnya berarti yang harus di handle untuk menjadi seorang area manager apa sih beberapa klinik plus dokter-dokter yang ada di dalamnya disertai dengan project development yang ada dari pusat gitu jadi setiap posisi akan punya challenge yang berbeda-beda tergantung sih tergantung dari kemampuan kita berada pasti di sana oke terima kasih Mbak Ci jawabannya sungguh wise sekali ya wise kan itulah kenapa tadi saya minta muter satu tahun lagi dia udah terjawab ya tapi lepas dari wise-nya itu dapet gambaran juga kan teman-teman bahwa apa namanya beban atau mungkin porsi belajarnya itu pun juga disesuaikan dengan tuntutan yang akan teman-teman tuju gitu berarti ya bisa diartikan seperti itu ya Mbak Ci tapi poinnya tuh segini sebenarnya proses belajar gak ada yang mudah ya gengs proses belajar gak ada yang mudah apakah dulu saya menangis menangis jawabannya jadi kalau kalian saat ini proses belajar terus kemudian kalian menangis merenung itu hal yang biasa dan bukan hanya terjadi pada diri kalian percayalah oke jadi bukan berarti kalian lepah itu memang terjadi lalu kemudian tapi make sure bahwa gini misalnya 5 tahun ke depan tanya sama diri kalian hari ini gitu ya kalian sudah belajar apa saja dan sudah melewati rintangan apa saja dan pastikan bahwa 5 tahun ke depan itu kalian bangga sama diri kalian gitu sih jadi tangisan-tangisan yang terjadi hari ini stres-stres yang terjadi hari ini ini itu worth it banget sih untuk ngedidik kita atau untuk menempat kita di masa depan intinya itu gitu lebih wise lagi kan jawabannya lebih wise lagi itu ibaratnya bisa jadi quote tapi tapi but it's true gitu but it's true jadi semua stres yang terjadi hari ini semua tangisan yang sudah kalian lalui itu worth it banget nantinya bener-bener karena ibaratnya kalau ya berarti itu jadi quote juga ya Mbak Aci ya maksudnya memang proses belajar itu tidak ada yang mudah dan itu aku setuju juga setuju banget sih dan pasti semua R&L juga setuju disitu sih karena ketika orang itu di apa namanya di perspektif manapun sih maksudnya di kondisi pekerjaan kondisi di luar pekerjaan pun ketika kita mau apa namanya jadi diri lebih baik kan pasti juga ada rasa nggak nyamannya gitu ya itu yang harus kita apa namanya encourage juga disitu kasih aku ikut ikutan mulai segitu Mbak Aci menular ya bagus loh menular bagus ya nah ini berikutnya ada apa namanya kalau misalkan tadi udah bicara terkait dengan pengalamannya gitu ya terkait dengan materi pembelajarannya aku pindah dulu ke Petra lagi kalau terkait tadi apa namanya bicara soal talent Pet terus habis itu tadi udah alur juga kita udah bicarain juga gitu ya tadi sempat di mention juga kalau misalkan dilihat dari potensi dan kompetensi juga gitu ya Pet ya kalau misalkan itu bicara kompetensi kompetensi apa sih yang sebenarnya jadi jadi sasaran atau jadi syarat juga gitu ya yang dilihat dari seorang talent gitu ketika masuk ke promosi kira-kira apa Pet? ya oke baik teman-teman jadi kan tadi kita sudah bahas bahwa kita punya potensi sama performance ya salah satu komponen performance juga sebenarnya teman-teman selain secara teknikal itu teman-teman dikatakan bagus artinya secara teknis di klinik tapi ada sisi satu lagi yang sebenarnya tidak kalah penting yaitu soft skill atau soft kompetensi yang sangat kita kenal ayo aku tes disini ada yang tau gak kira-kira apa ya mungkin bisa chat kali ya aku jadi sekalian mau tes adakah yang tau kira-kira kompetensi apa sih yang kita kenal di area Google gitu ya mungkin aku sekalian lihat chat boleh loh teman-teman dengan gak tau nih kalau gak tau kita harus ada sesi nanti bersama boleh diketik lah satu dua orang boleh boleh loh karena setiap jam start ini selalu dibagikan Fridu juga sering cerita selalu selalu aku jadi penyanyi apa pertanyaannya diulang diulang yang soft kompetensi sebu oke soft kompetensi untuk di area Google kita kenalnya dengan istilah apa sih gitu eh adakah yang tau ada dua kata depannya D belakangnya belakangnya L depannya M depannya D depannya M ya aku bocorin aja lah ya kenapa lu cepet ngerah Tetra waktu itu tunggu dulu oh gitu akhirnya waktunya nanti abis gak apa-apa yaudah lanjut Tet silahkan oke jadi ya teman-teman aku mau ajak juga untuk tidak melupakan namanya diamond model kan kalau tadi kita ya thank you Mbak Nurul Nurul ya jadi teman-teman itu adalah soft kompetensi yang sebenarnya kita juga perhatikan gitu teman-teman selain dari performance jadi apa komponennya yang pertama tentang foundation nanti mungkin teman-teman bisa dapatkan secara detail gitu tapi teman-teman boleh perhatikan sebenarnya itulah yang harusnya aku miliki gitu sebagai area nurse sebagai RHA nurse untuk terus mengembangkan kompetensi kita gitu dari foundation itu ada sangat banyak kemudian dari segi kompetensi ada juga yang disebut strategi manajemen sama leadership itu teman-teman juga sudah sering mendengar dan basis kita untuk mereview di poin-poin itu teman-teman jadi kalau pun mau tahu apa yang kami nilai secara soft kompetensis baliklah bertanyalah terus tentang komponen foundation strategi manajemen dan leadership gitu nah gap itu juga akan kita analisa untuk pengembangannya di IDP seperti itu sih Mas Afrida ya Mas Afrida oke terima kasih Mbak Petra gitu ya jadi memang apa namanya kalau misalkan teman-teman mau tahu kriterianya apa yang dinilai apa yang jadi sasarannya apa gitu ya teman-teman pun juga dapat bocorannya atau gitu jadi dan bocorannya itu pun juga sudah diterima oleh tangan teman-teman masing-masing gitu ya karena kalau kita bicara terkait dengan diamond model pastinya ketika bergabung di RH gitu ya pasti sudah menerima gambaran besar dan detail terkait dengan diamond model itu sendiri sih gitu ya jadi bisa langsung dibaca-baca aja mungkin ada yang lupa gitu silahkan di recall lagi ingatannya gitu ya nah ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A gitu ya aku pingin nanya dulu kira-kira kalau dari Mbak Aci sendiri gitu ya hal apa aja sih kira-kira yang menjadi yang menjadi apa ya sesuatu yang harus dimiliki atau mungkin sesuatu yang harus didorong dulu gitu dari masing-masing orang sesuai dengan pengalaman Mbak Aci supaya mereka-mereka ini bisa menjadi seorang talent kira-kira kalau dari Mbak Aci sendiri dulu ya suggestion apa sih yang bisa dikasih dari Mbak Aci? yang pasti tipikal orang yang humble dalam artian humble itu ia mampu mengintrospeksi diri mampu menerima kritikan dengan baik terus kemudian yang pasti dan mau belajar atau berusaha lebih sih gitu ada beberapa tipikal orang yang memang mengaku dirinya smart tapi punya kekurangan itu males ini yang rada-rada susah sih gitu jadi lebih baik kalian itu humble tapi belajar terus-terusan dibandingkan orang smart yang tapi nggak mau belajar gitu terus apa lagi ya tipikal orang yang bertanggung jawab menurut saya jadi kalau misalnya memang kalian dipercaya untuk do something ya selesaikan dengan baik gitu oke sebenarnya cukup simpel dan harusnya bisa dilatih lah ya untuk punya kedua sifat itu ada satu lagi sebenarnya untuk leader untuk leader itu harus punya endurance yang tinggi kenapa saya bilang ya kenapa saya bilang itu selain fisik mental juga sangat diuji menurut saya kalau jadi leader klinik ya gitu jadi terutama leader-leader baru saya nggak tahu beberapa di antara kalian pasti leader baru gitu yang belum pernah megang atau manage people gitu ya jadi selain managing operasional kan yang paling penting adalah managing people ya nah biasanya leader-leader baru itu tidak tahan dengan gunjingan oke nah tidak tahan dengan gunjingan gitu jadi tapi yang pasti kita tidak sebagai leader kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu sih jadi kalau misalnya kalian diguncing ya it's okay do the best aja gitu yang pasti kita tidak bisa menyenangkan semua orang tapi berusaha lah untuk tidak merugikan banyak orang oke ya tertegun ya kalian semua kayak langsung agak nunduk gitu ya semuanya gitu jadi ibaratnya dari tiga hal itu ya semoga ini juga langsung dari suksesornya gitu ya maksudnya yang sudah mengalami langsung dan menerima langsung development programnya gitu ya nah ini kita mau nanya juga kalau dari Petra dengan pertanyaan yang sama gitu ya kira-kira kalau menurut lu gitu ya apa menurut Petra gitu Petra sendiri ketika orang ingin menjadi seorang talent gitu kira-kira menurut lu tuh harus punya apa sih Pet? kalau dari sisinya baik-baik sebenarnya secara gablam sudah dijelaskan oleh Bu Aci gitu Mbak Mbak Oh Mbak Aci Mbak Aci tapi memang sangat benar kalau istilahnya yang saat ini apa sih esensial skill atau esensial leader yang kita cari itu tuh terkenalnya dengan sebuah istilah yaitu learning agility sama growth mindset ya mungkin beberapa kali teman-teman kita sudah campaign gitu punya learning agility gitu jadi dia terus berubah dengan perubahan yang saat ini diberikan gitu ya dan juga punya growth mindset gitu untuk terus melakukan trial error tapi dia harus dapat sebenarnya value pembelajarannya apa jadi dia tidak mudah menyerah gitu ya ketika tadi Bu Aci bilang banyak tantangan lah di klinik gitu ya people khususnya tapi seorang esensial skill leader itu adalah punya growth mindset jadi dia terus bisa bertumbuh lah dengan semua hal-hal yang sudah dia rasakan seperti itu oke terima kasih Petra ini Petra juga sudah melular dari Mbak Aci gitu ya nah ini teman-teman juga sebenarnya sudah cukup familiar juga Pet ya maksudnya bahwa growth mindset sama fixed mindset tuh bisa dicari sumbernya gitu ya tipe-tipe orang yang seperti apa sih growth mindset jadi ya memang diharapkan teman-teman semua disini gitu ya bisa meningkatkan lah dari sisi growth mindsetnya itu juga gitu ya nah ini karena kita juga sudah berapa nih kita udah berapa 3 kurang lebih 20 menit ya 20 menit udah bincang-bincang ini kita waktunya cukup mepet aku mau buka dulu untuk sesi Q&A dulu gitu ya teman-teman belum kalau yang aku terima dari info dari tim kayak teman-teman belum sama sekali ada yang ngisi ke Q&A-nya jadi boleh mungkin tertegun sama aku kali jadi mereka nggak bisa beralih dari layar ya kan iya apapun ini nggak ada penilaian apa-apa kan Mas nggak ada ini nggak ada penilaian apa-apa oke gini aja kali boleh nggak pertanyaannya ditulis di chatnya boleh boleh di chatnya atau kalau misalnya by voice ya by voice juga bisa ini oh ini ada satu pertanyaan dulu ya sebentar oh ini udah di chat aku baca langsung aja ya pertanyaannya dari Mbak Yanti jika pada saat presentasi promosi ternyata talent dinyatakan gagal gitu ya talent ini akan bisa mengulang berapa kalikah untuk dicoba dan dicoba 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 lagi gitu untuk proses promosi ini atau apakah sebaliknya eh atau sebaiknya setelah beberapa kali kegagalan sebaiknya prosesnya dihentikan ada dua ada dua opsi ya Pat berarti kalau misalnya talent itu gagal itu dicoba lagi atau memang prosesnya di stop aja gitu iya oke Bu Yanti ya ini udah tanya teknis banget ketika dia presentasi tapi gagal ya Bu baik Bu Yanti jadi kalau misalnya setelah presentasi itu kita selalu mengeluarkan report ya Bu artinya kita mau evaluasi sebenernya apa kegagalan yang dia hadapi gap apa yang dia belum penuhi sehingga dari hasil tersebut kita akan evaluasi Bu terkait dengan pengembangannya memungkinkankah kembali dilakukan dalam 3 bulan atau 6 bulan atau justru 1 tahun jadi jika misalnya memungkinkan dalam 3 bulan ya ayo kita evaluasi setelah 3 bulan apakah ada perubahan perilaku terhadap yang kita tuntutkan sehingga kita bisa majukan lagi ke proses berikutnya gitu jadi kita harus identifikasi dulu apa yang menjadi kekurangannya atau gapnya dan kira-kira ini bisa kita lakukan evaluasi berapa lama jadi harus disesuaikan seperti itu sih Bu oke berarti tergantung ya Pat ya berarti tergantung dari prosesnya itu sendiri gitu ya maksudnya apakah memang ada perkembangankah atau tidak juga ya dan lama waktu apanya sih apanya yang masih kurang gitu dan kira-kira dari hal tersebut butuhnya berapa lama seperti itu oke sip mungkin dari hasil evaluasi itu bisa dikembangkan dulu lagi ya sama leadernya jadi misalnya tadi Petra udah ngasih reportnya aja sebenernya kurangnya dimana apa sih hal-hal yang tidak membuat dia lulus gitu ya make sure bahwa leadernya sudah mendevelop itu dulu sebelum diajukan kembali gitu kan ya Pet ya betul artinya kita juga tahu ini tuh dengan cara apa kita mau perbaiki sehingga kita tahu nukurnya pas kapan lagi gitu jangan langsung kita naikin kasihan jadi anaknya belum kita perlengkapi justru Bu betul oke siap Bu Yanti terima kasih terima kasih Bu Yanti nah ini pertanyaan juga aduh jadi banyak ke saya semua ya ini sekalian apa gitu mereka tuh tertekun betapa wise-nya aku gitu kan sekalian aku yang diminta ter temen-temen disini temen-temen juga bisa menunjukkan pertanyaan kepada apa namanya sang empunya maksudnya sang empunya dari pengalamannya gitu ya empunya tuh tua banget loh Freddie empunya-empunya tuh yang punya Mbak Ci Mbak Ci masih muda dong oh iya Mbak ya Mbak ya siap panggil tadi jadi boleh juga tanya ke Mbak Ci jangan takut guys ibaratnya ini tuh bener-bener chill aja ya sesi chill jadi temen-temen boleh boleh kasih pertanyaan terkait tapi masih seputaran promosi ya jangan di luar itu nah ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Yuliasi kalau untuk promosi pada proses assessmentnya oh ini kayaknya dari awal udah agak berat Pat proses assessmentnya apakah dari segi kualitatif dan kuantitatif Mbak kalau boleh mohon diberikan contoh kurang lebih seperti apa sih proses promosi di AN Group untuk saat ini berarti yang paling yang update ya current condition yes ya siap aku sih sangat apresiasi ini memang antusiasnya luar biasa untuk promosi ini ya luar biasa Bu Yuliasi aku kenal ini berarti bukan dari RH ya ibu dari genero oke kali ibu dari genero ibu Yuliasi jadi kalau untuk prosesnya apakah kuantitatif dan kualitatif keduanya ibu jadi kalau ibu mau ambil contoh ketika ibu sudah mapping siapa dulu dari tim ibu yang ibu mau promosikan nanti masukkan nama ke tim kami kami akan lakukan proses promosi jadi hasilnya itu kuantitatif secara rating apakah kita rekomendasikan atau tidak dan juga secara kualitatif itu kalau kita promosiin ala apa yang masih perlu dikembangkan Bu seperti itu jadi ada kuantitatif secara angka kualitatif kita identifai secara rinci gapnya Bu seperti itu berarti parameter itu nanti tetap di guidance dari SR gitu ya Mbak Petra dan Mbak Asri Mbak Asri berarti tetap di guidance atau tidak parameter-parameter apa aja misalnya untuk SPV level SPV atau level officer untuk posisi tertentu gitu betul sekali Bu Yuliasi jadi iya kalau tadi aku kasih bocoran tentang diamond model jadi salah satu teknis penilaiannya adalah diamond model Bu yang akan kita share posisi apa yang ibu cari seperti itu oke makasih Mbak Asri Mbak Petra dan Mas PD oke sama-sama Mbak Yuliasi ini aku sambil apa namanya aku sambil koordinasi juga kalau misalnya ada yang mau nanya dari link juga gitu ya nah aku kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang mungkin gak berani nanya tanpa ketawa nama gitu ya silahkan juga diutarakan gak apa-apa kok gitu ya 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 boleh boleh takut nama bisa dikasih chatnya supaya Bu Aci gak tahu namanya siapa boleh gak ditandain jadi kalau misalkan ada yang takut gitu ya boleh apa namanya maksudnya lebih sungkan gitu ya supaya namanya gak terlihat bisa kasih chat langsung ke aku aja gitu di chat zoomnya jadi nanti aku bisa langsung tanyakan juga atau mungkin ada yang mau buka dulu micnya terus langsung bertanya juga aku bisa kasih waktu ini boleh di-unpin lagi biar kita bisa langsung lihat juga satu sama lain boleh sebentar ya untuk Mbak Aci dan Petra ya ditunggu sebentar kita boleh balik ke layar besar lagi biar kita bisa melihat semuanya oke ditunggu ini masih sebentar ya oke ini sudah ya sudah baik lagi ya nah ini boleh di open cam lagi mungkin ada yang mau mengutarakan dulu pertanyaan gitu ya ini sifatnya ini bener-bener teman-teman ini gak ada penilaian gak ada yang nanti bakal kena punishment atau dapat reward gitu maksudnya kalau dapat reward kita kasih hadiah pertanyaan yang paling baik gitu akan dapat hadiah gitu nanti aku bakal pilih dari tim ada yang mau nanya dulu ini kita lagi masuk ke sesi Q&A kalau tadi Petra udah jelasin terkait dengan alur apa maksudnya prosesnya juga gitu ya kriterianya gitu udah dijelasin terkait dengan talent apa dipromosi terus abis itu kalau dari Mbak Aci juga tadi udah cerita juga pengalamannya challenge-nya gitu ya terus ada juga tadi udah dikasih suggestionnya untuk kriterianya seperti apa sih kalau mau apa jadi seorang talent gitu ya ada yang kurang jelas atau ada yang mau nanya kalau nanya juga boleh banget gitu ayo jangan pada nunduk temen-temen lihat mukaku di layar ya kan karena aku tahu kalau nunduk itu berarti gak mau ditunjuk ya kan ini kan lagi gak main kuis jadi kalau misalnya mau nanya silahkan nanya aja ada ada yang mau nanya langsung open mic aku dong nanya ke Mbak Aci boleh ya boleh Mbak Aci halo Mbak Aci Hai kangen nama aku pastikan oh iya dong perlahan dulu Mbak Aci perlahan Mbak Aci Mbak Aci karena aku kenal Mbak Aci udah lama banget kan Mbak Aci mungkin ada sekitar 10 tahun kali ya more than that deh kayaknya oh more than that 14 tahun loh oke Mbak Aci aku nanya dong Mbak Aci kan pet carrier-nya oke banget kan dari yang dulu kita sama-sama as supervisor ya betul sekali dan kita ikut gitu kita meeting bareng di Jakarta pertama kali ketemu sama Mbak Aci betul terus tuh Mbak Aci Mbak Aci dari level supervisor hingga sekarang boleh dong sharing-sharing ke kita sharing-sharing ke kami udah berapa leader sih yang Mbak Aci udah upgrade dari level mungkin level staff sampai sekarang ke supervisor atau bahkan ada yang sumpah sampai klinik manager kira-kira kira-kira support terus dan lain sebagainya ilmu yang Mbak Aci udah kasih hingga mereka bisa upgrade itu apa aja sih Mbak mungkin bisa diceritakan ke kita para leader supaya bisa dicontoh gitu terus itu pertanyaan pertama ya Mbak Aci oh ada banyak baik-baik ini kita masih punya waktu kini masih ada 10 menitan lah gak apa-apa boleh pertanyaan kedua gampang kok pertanyaannya oh iya 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 buat Mbak Aci maksudnya oh iya 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 apa mbak Mbak Aci misal nih ada supervisor supervisor itu kan kita promo jadi section head misalnya ya nah terus sampai sekali atau dua kali itu presentasinya kurang memuaskan gitu jadi dia mesti ulang lagi untuk present lagi itu mesti gimana ya Mbak Aci mungkin ada pengalaman juga gitu sehingga dia bisa lolos sampai ke level yang dituju gitu kalau yang tadi staff Mbak berapa jumlah staff yang udah di upgrade terus yang pertanyaan kedua itu dari supervisor ke level berikutnya makasih Mbak Aci ya baik silahkan oke pertanyaan pertama sejujurnya saya lupa ada berapa cuman saya punya satu orang dulu yang bareng-bareng dari awal kemanggisan semoga dia masih ada disini ada Ika Melia Sari ada gak? coba unmute please Mbak Ika Melia Sari where are you? ya sorry 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 halo gimana jadi Ika Melia Sari ini dulu kita sama-sama dari kemanggisan Ika ini termasuk staff dari kemanggisan yang waktu itu saya berikan kepercayaan untuk maju jadi supervisor ya Kak ya inget gak? terima kasih loh itu tidak pernah aku lupakan Kak Aci jadi Alhamdulillah akhirnya aku cuman aku cuman bawa Ika sekali cuman bawa Ika dari level staff to SPV selanjutnya Ika berjuang sendiri dengan leadernya gitu ya terus kemudian selain Ika ada beberapa nurse juga dulu tiga ya tiga nurse ya Kak? betul Kak Asri waktu itu yang dua lagi jadi trainer nurse ya kalau gak salah ya terus pas gitu kita udah mulai setelah itu saat mulai ada aksel atau apa sebutannya dulu aksel ya? apa ya? jaman saya sih masih IDP gitu belum ada aksel right aksel itu per 2017 baru ada aksel nah setelah ada program aksel kemudian terbuka lebar sih basically beberapa staff lebih mudah maju karena programnya lagi jalan gitu jadi untuk staff-staff yang memang kita nilai performanya cukup baik terus kemudian gelasnya belum penuh endurance-nya cukup bagus kita ajuhin mereka untuk naik ke level SPV lalu pada saat jadi NMSM pun sekarang kemarin saya baru berhasil menaikkan dua anak saya jadi staff to officer sih gitu tapi sejujurnya saya lupa gak tau jumlahnya jadi yang saya ingat aja ya Mbak Ririn ya gitu tapi yang pasti setiap level pasti akan ada prosesnya kita mencoba untuk mempercayakan bahwa anak kita bisa lebih baik dibandingkan posisi yang saat ini sih nah mungkin ini terjadi karena saya dibantu oleh leader saya sampai ke posisi saat ini jadi untuk teman-teman yang memang berkali-kali mengikuti promosi bisa berjuang juga untuk anak-anaknya untuk bisa naik terus ke next levelnya gitu ya terus pertanyaan kedua tadi apa tanya pertanyaan kedua apa Mbak Ririn ke section head Mbak Aci itu kan misal presentasi pertama kurang bagus kemudian presentasi kedua agak bagus tapi masih belum belum maksimal gimana tuh Mbak sebenernya gini apa ada yang fail kah oh pastinya karena biasanya saya suka diminta jadi penguji gitu ya jadi saya tahu gitu ya yang mana yang dimaksud gitu ya nah jadi sebenernya gini sih Mbak Ririn kebiasaannya kebiasaannya mereka itu baru bikin presentasi tuh mendekati waktunya presentasi gitu nah jadi mereka konsepnya saja yang mau dipresentasikan atau materi yang mau dipresentasikan itu tuh terkadang baru dipikirkan mendekati presentasi gitu jadi kalau misalnya memang supaya mereka itu yang penting sih paham isinya dulu sih Mbak bukan gimana presentasinya kalau dia paham dengan materi atau paham apa yang dia kerjakan sebenernya dengan mudah dia bisa berbicara apa yang sudah dia kerjakan dan apa sudah dihasilkan nah biasanya yang membuat tidak berhasil ya pada saat itu selama proses IDP mereka tidak paham apa yang mereka lakukan mereka tidak paham sebenernya apa yang harus dicapai mereka tidak paham sebenernya bagaimana cara mencapainya sehingga mereka tidak bisa bercerita gimana pada saat ditanya gimana cara kamu mencapai target misalnya ada pertanyaan seperti itu not even mereka tahu loh caranya gimana mencapai target jadi selama prosesnya itu harus dipastikan bahwa ada proses bimbingan bahwa oke tanya jawab deh tergantung ya balik lagi tergantung individunya yang menjadi anak didik kita misalnya gitu mereka bisa diajarinya dengan cara apa dengan cara di challenge kalau saya tipe orang yang paling sering bertanya ini gimana terus bagaimana lalu selanjutnya bagaimana gitu-gitu atau memang yang harus dibimbing harus disuapin satu-satu gitu jadi tiap orang akan berbeda-beda tapi pastikan selama proses mencapai target proses membuat bahkan dari mengenali masalah membuat plan menjalankan plannya sampai mendapatkan hasil itu tuh harus dibimbing jadi jangan hanya mendekati presentasi baru dipegang nah itu yang biasanya itu yang biasanya membuat mereka itu apa ya namanya bingung gimana cara bercerita ini juga sebenarnya pertanyaannya nyambung juga nih jawabannya sama dari Mbak Yanti ya karena pertanyaannya juga berarti apa yang harus dilakukan leader gitu nah tadi udah dapet jawabannya juga dari Mbak Aci gitu ya terima kasih juga atas pertanyaannya Mbak Ririn gitu ya bagus sekali karena tadi berarti udah terjawab juga dari Mbak Aci bahwa ya disesuaikan juga dengan karakteristik dari yang mau di develop juga gitu ya Mbak Aci karena itu ada perbedaan disini nah ini satu pertanyaan lagi habis itu kita akan masuk ke sesi pemenang siapa yang akan memilih hadiah dari aku gitu ya dari tim nah kita pertanyaan ini nih untuk Mbak Aci lagi Mbak Aci satu lagi ya ada pertanyaan apa suka duka karena ini pasti mereka kepo banget karena kalau misalnya pada masuk promosi pasti yang ditanya adalah apa suka duka dalam selama masa promosi di posisi sekarang jadi yang pertama kemudian bisa gak kasih kita motivasi-motivasi yang bisa buat mereka ini bisa berproses di klinik gitu dua hal itu suka duka suka duka sukanya adalah gini sukanya adalah bahwa saya selalu belajar hal baru gitu saya tipikal orang yang bosenan oke jadi saya make sure bahwa diri saya itu belajar hal yang baru orang saya akan bosen gitu jadi dalam proses dalam perjalanan IDP beberapa kali itu saya berterima kasih kepada diri saya sendiri bahwa saya sudah melewati segala rintangan saya sudah belajar banyak hal sehingga sehingga kalau saya tengok ke belakang gitu ya bahwa saya sudah lebih baik dibandingkan asri waktu pertama kali masuk ke RH gitu sukanya itu terus kemudian dukanya adalah hmm dukanya adalah balik tadi yang saya bilang proses belajar itu tidak mudah oke apalagi waktu pertama kali saya jadi leader gitu ya hmm proses tangis menangis itu pasti ada nggak mungkin nggak ada gitu tapi balik lagi harus punya endurance tinggi harus bisa menerima gunjingan orang-orang gitu make sure aja bahwa orang-orang yang menggunjing itu tidak bisa apa ya tidak bisa memastikan bahwa mereka akan ngasih kita uang untuk bisa bertahan hidup kalau kita nya lemah gitu asik ya gitu loh ibaratnya kayak digituin gitu ya berarti udah terjawab ya ibaratnya endurance guys jadi apa namanya coba dilatih aja di bagian situ kalau memang mengukur diri sendiri dulu berarti ya mbak si itu juga penting gitu ya salah satunya nah apa namanya terima kasih banyak buat temen-temen yang sudah bertanya gitu ya memang cukup disayangkan banget karena waktunya juga sangat terbatas gitu ya karena temen-temen jadi nggak bisa nanya banyak gitu nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin temen-temen ingin tahu banget gitu ya bisa nanti disampaikan lewat dari lewat awan nggak ada yang canda lewat ini lewat daril ya jadi kalau misalnya ada yang ada yang belum ada yang mau tanya tapi belum sempat dikasih platformnya aja nanti saya jawab baik-baik tulisan gitu siap mbak Astri nanti kita akan apa namanya coba kasih medianya ya jadi nanti temen-temen silahkan pantengin aja nanti kita akan update lah ke temen-temen sekalian nah ini kita akan masuk ke penghujung lumayan penghujung sih tapi jangan pada cabut dulu karena kita nanti ada sesi foto bersama juga nah atau nggak kita sesi berfoto dulu baru nanti aku akan umumin pemenangnya gitu ya silahkan boleh dibuka dulu untuk semuanya kamera boleh dibuka ayo udah pada cantiknya kangen-kangenan se-RH loh ini karena banyak benar sekali ini dari luar kota banyak betul karena ini bahkan bahkan Pat ini disini tuh ada 94 orang kan ya bahkan ada di waiting room juga jadi memang apa namanya karyanya banyak boleh dibuka dulu semuanya oke Arwina sudah buka ya oke ada yang lain juga dibuka silahkan oke tapi yang pakai masker nggak apa-apa ya tetep di pakai juga nggak apa-apa nanti mungkin dari Daryl ya silahkan nanti Daryl boleh di screenshot 4 halaman ini gitu ya kita akan pose dengan 4 gaya berarti ya teman-teman jangan gaya yang sama oke 1 ya asik ini yang Mbak Nafis kayaknya rame banget tuh disitu ya oke silahkan 3 2 ajak aja lagi yang di depan nggak boleh nggak ya 3 2 1 untuk yang pertama udah yang kedua 3 2 ayo Mbak Fuji ayo nah oke duduk ya sim 3 2 1 halaman kedua ya oke lanjut Mas Josi bagus gayanya tadi aku lihat yang ketiga halaman ketiga dalam hitungan 3 2 ayo Mas Tata ayo fokus ke kamera cepetan 2 1 udah yang keempat ih banyak ya iya banyak nih ini walaupun ada beberapa yang kosong sih nggak apa-apa 3 2 1 oke nah sekarang kita akan masuk ke sesi oh ke sesi pemenang dulu ya jadi tadi sudah teman-teman juga pasti udah tau lah ya maksudnya yang nanya siapa aja nah aku sudah pilih berarti yang punya kesempatan untuk memilih hadiahnya adalah Mbak Yanti Mbak Irin dan Mbak Vicky betul sekali ya ada 3 orang nah cara pilihnya cukup mudah gitu ya ini unik banget pokoknya di tangan aku bukan di tangan aku sih di dalam hati aku sudah menentukan ya silahkan pilih dari 3 nomor nanti satu-satu ya satu-satu nanti dari Mbak Irin dulu Mbak Vicky abis itu Mbak Yanti pilih ya dari pokoknya dari 3 angka silahkan pilih salah satu angka ini gitu ya sudah-sudah dipilih oh jangan-jangan gitu silahkan Mbak Irin Mbak Vicky sama siapa lagi itu Mbak Yanti silahkan ketik di chatroom pilih 3 angka dari 3 2 1 silahkan dipilih aja dan masukin di kolom chat sudah oke Mbak Yanti 3 ya berarti Mbak yang lain boleh pilih 2 atau 1 Mbak Vicky udah 1 berarti Mbak Irin 2 ya dapat 2 ya oke nah nanti Mbak Mbak sekalian sudah dapat nominalnya masing-masing gitu ya itu ibaratnya jangan marahin aku jangan marahin aku please karena ini udah disusun sama tim jadi untuk pemenang yang pertama untuk yang memilih nomor 1 dia akan mendapatkan voucher RH sebesar 200 ribu guys tepuk tangan dulu dong oke untuk yang kedua yang pilih nomor 2 silahkan akan dapat nilai sebesar 100 ribu asik ya kan dan kemudian yang ketiga akan mendapatkan sebesar 50 juta enggak rincanda 50 ribu oke tepuk tangan nah sebelum kita mengakhiri aku ngucapin selamat dulu ya Mbak Ririn terima kasih banyak Mbak Yanti dan Mbak Vicky tadi ya sudah mengutarakan pertanyaan dan aku juga mau ngucapin juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir disini sebagai kata kunci kata mutiara yang harus diucapkan sebagai motivasi kepada teman-teman yang harus sekalian bisa mungkin aku kasih waktu berapa detik gitu terserah silahkan dari Mbak Asri dulu abis itu kita ke Mbak Petra sebelum kita menutup acaranya kata-kata mutiara yang bisa membangkitkan jiwa raga gitu Mbak Asri masih di mute ya ke mute ya oke silahkan dibuka dulu sudah ah silahkan Mbak Asri kayaknya tadi sudah sih karena saya wise banget kan orangnya gitu oh jadi kan udah beberapa tau wise ya oh berarti itu kata mutiara udah diambil semua tadi ya benar ya jadi poin-poinnya boleh diulang boleh boleh silahkan jadi intinya gini kalau misalnya kalian stress hari ini atau misalnya masih dalam proses belajar percayalah bahwa kalian tidak sendiri leader lain pun mengalami hal yang sama yang akan berbeda adalah kemampuan kalian belajar kemampuan kalian bertahan untuk menghadapi ke apa hal-hal yang menjadi stressornya kalian gitu sih jadi tapi pastikan bahwa setiap proses yang kalian lewati harus jadi bahan pembelajarannya kalian itu oke terima kasih Mbak Aci itu harus dikutip ya ditulis dicatat supaya jadi ketika buka mata kayak oh iya ini kata-kata Mbak Aci gitu jadi semoga itu bisa jadi semangat juga buat temen-temen ya nah terima kasih banyak Mbak Aci kemudian Petra silahkan mungkin ada kata-kata terakhir eh kata-kata mutiara maksudnya kata-kata terakhir agak serem ya ya agak serem agak serem silahkan silahkan Mbak Petra ya oke ya tadi sudah banyak banget kata-kata mutiara dari Ibu Aci pasti Mbak 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 Aci ya Mbak aku hanya menguatkan kembali temen-temen percayalah kalau tadi ada jeruk yang bagus kita bisa pakai juga mutiara mutiara yang bagus nggak akan ketutup ya temen-temen jadi secara performance ataupun bekerja saat ini apapun yang dipercayakan silahkan lakukan yang terbaik saja karena kita yakin kita akan jadi jeruk yang baik atau mutiara yang baik yang bisa dilihat oleh manajemen dan nantinya ketika kita dipercayakan berproses dalam proses promosi atau IDP kunci utamanya nikmati 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 harus nikmati karena ya tadi Bu Aci bilang apa yang kita rasakan lima tahun kemudian itu akan buat kita bangga sama hal yang kita udah lakukan selama ini terlalu itu sih semangat RH terima kasih banyak Petra dan Mbak Aci sekaligus aku juga tadi aku mau infoin juga untuk Mbak Ririn Mbak Vicky sama Mbak Yanti nanti silahkan chat ke Daryl atau di kolom chat di kolom chat juga bisa untuk nomernya bisa dikasih nanti kalau nggak HDI buat aku gitu ya nah singkat kata terima kasih banyak yang udah on cam disini yang udah stay juga disini yang udah pay attention udah kasih pertanyaan juga gitu ya bikin lagi ya nanti ya mas bikin lagi nanti ya oke nanti dibilang ke tim aja ya oke aku disini MC jadi nanti teman-teman terima kasih banyak sudah apa namanya sudah berproses disini silahkan sebelum nanti teman-teman meninggalkan boleh diisi dulu sudah ada di layar ada CCA feedback form gitu ya disitu tinggal di scan aja dan teman-teman silahkan isi karena feedback ini menjadi penting supaya kita bisa terus develop metode-metode apa yang bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih bagus lagi gitu ya dan bisa lebih refresh lagi gitu ya tadi kalau misalnya mau nanya lagi tadi gimana nanya tadi nanti bisa langsung kodasi sama Daryl ya Daryl ya bisa nggak atau di feedback ini bisa menaruh pertanyaan nggak bisa isi di platformnya kali ya aku oke oke bisa terima kasih banyak Mbak Aci udah diingetin jadi nanti kalau misalnya ada yang mau nanya silahkan klik link yang tadi baru dikasih di kolom chat untuk ke link pertanyaan tapi sebelumnya isi feedback form dulu ya untuk teman-teman sekalian terima kasih 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 eh Terima kasih. Terima kasih. Jadi silahkan diisi feedback-nya, abis itu teman-teman boleh langsung meninggalkan room Zoom ini. Maaf ya sebelumnya, karena tadi koneksiku kayak putus deh. Tapi aku nggak nyadar, aku ngomong terus. Terima kasih ya semuanya. Stay safe, tetap sehat. Teman-teman di kini. Sehat-sehat selalu semua. Terima kasih juga untuk... Terima kasih, Bu Aci. Sama-sama. Buat utra. Dengan senang hati. Terima kasih, Mbak Aci, Mbak Petra. Dengan senang hati. Mbak Ilyasin. Mbak Aci, Mbak Petra, Mas Muredi. Bye. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya, Mbak Petra, Mbak Aci, dan Tim. Terima kasih juga, Mbak Dirin. Terima kasih juga, Mbak Petra, Mbak Petra, Mbak Petra, Mbak Petra. Terima kasih. Sudah boleh. Kalau memang ada kegiatan selanjutnya. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Mbak Frida. Buat bantuannya, Kak. Nanti untuk after event-nya, by chat ya, Kak. After event. Mbak Frida langsung. Terima kasih, Mbak Petra. Terima kasih, Mbak Petra. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Mas Akio, terima kasih. Mbak Petra, Mas Frida, thank you. Thank you aja. Kalau buat Mas Akio sih, gue nggak terima ya. Thank you doang, nggak sih? Nggak terima. Kayaknya perlu ada yang di gojokin. Thank you doang, nggak terima ya. Nah, Kai. Dadah. Hai, guys. Terima kasih. Aku izinkan aja ya, Mas. Thank you ya, Mas. Oke, thank you.